Iya halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya kali ini kita kembali lagi di naskar hit 5 untuk melanjutkan karir gameplay ya karir gameplay dan sekarang kita akan memasuki seri yang cukup berbeda lagi nih ya setelah sebelum-sebelumnya kita bersegitiga istilahnya ya kita langsung saja menuju track yang bentuknya kotak ya di sini ada yang namanya Indianapolis atau juga Indy 500 kalau istilah di IndyCar tapi di naskar biasa menyebutkan The Brickyard 400 ya di sini kita bisa melihat untuk playoff standings dimana Kyle Bus justru ada di posisi paling akhir untuk urusan playoff ya itu juga karena dia belum pernah menang selama musim ini ya dan kita akan ganti dulu liverynya ke livery yang kuning dan kita bakal langsung saja menuju kualifikasinya here we go ini dia Indy iya ini dia kita sudah ada di tracknya dan kita bakal kualifikasi dulu dan bersiap-siap menuju kualifikasi here we go ini dia dimana kita sudah tahu ya kalau misalnya di aslinya itu naskar sudah mengadakan yang namanya Indianapolis course road course untuk yang pertama kalinya dalam sejarah naskar cup series dan hasilnya ambiar ya ambiar dalam artian banyak sekali crash yang terjadi kayak Joy Logano menghantam tumpukan ban terus juga mobil-mobil berterbangan gitu kan mobil sudah fly jadi parah banget deh tapi kalau urusan Indianapolis di game cuman ada yang kayak gini doang atau juga ya cuman bagian apa sih namanya speedway nya doang bukan road course nya ya bisa sih kalau misalkan di custom championship ya kita ubah jadi balapan road course itu bisa ya tapi kalau misalkan di cup series tahun 2020 ala-ala 2020 itu tidak bisa mengadakan Indianapolis yang road course dan langsung saja kali ini kita menuju track nya atau juga menuju ke kualifikasinya di one lap atau juga goal nya ada 51 detik koma delapan dan kita harus lebih cepat dari itu kalau misalkan tidak lebih cepat ya kita tidak bisa mencatatkan hasil terbaik ya dan itu juga target yang cukup lumayan harus kita dapatkan supaya lebih mudah mendapatkan posisi yang kita inginkan juga ya here we go kali ini menuju tingkat berikutnya dimana berbentuknya yang hampir kotak ini lah atau istilahnya persegi panjang lah ya ini salah satu track yang memerlukan aerodynamics yang cukup tinggi ini bakal terjadi battle yang sangat luar biasa di jalan lurusnya dan akan saling membutuhkan drafting satu sama lainnya siapa disini yang suka dengan track nya Indianapolis ya ini track Formula 1 pernah terus juga MotoGP pernah terus juga Indy Karma udah pasti lah ya dan kali ini di jalan lurus di long strike dan nampaknya kita lebih dari 51 detik oh 53 19 oke lah gak apa-apa lah 19 tidak jauh-jauh amat dan justru kita ada di posisi percenahan ya atau juga posisi pertengahan dan kita bakal langsung saja bersiap-siap menuju balapannya here we go ini dia di Indianapolis Brickyard 400 oke kali ini kita sudah bersiap-siap menuju balapannya kali ini di Indianapolis di Brickyard 400 and ya bukiti 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 let's go racing boys here we go kali ini pembalap Indonesia yang sedang berlaga di NASCAR berupaya untuk langsung mengeberang posisi depan ya kita biasanya ada di posisi 30an kalau misalkan gak 30an 20an sekarang kita beruntung ada di posisi 19 ya oh oke disini agak sedikit mistake ya harus menyesuaikan dengan kecepatan dan yang pasti disini drafting sangat penting ya tidak ada yang pembalap memasuki ini ya posisi yang paling dalam kalau misalkan disini ya ya kalau misalkan kita ada di sisi paling dalam kayak gini ya kita gak dapat drafting ya kecuali kalau misalkan kita ada di belakang mobilnya gitu kan intinya kita harus menempel mobil yang ada di depan deh menempel ya bener-bener menempel ya bukan langsung berani side by side side by side dalam mobil yang lain belum tentu mobilnya bakal sekenceng kalau misalkan kita nempel kayak gini ya loh gue mending mending nempel dari belakang sebenarnya ketimbang harus side by side tapi kalau misalkan kita punya momentum yang bagus untuk bisa overtake ya bisa lah ya oke kali ini berikutnya dimana kita side by side dengan nomor 3 Austin Dillon ya Austin Dillon tumpen-tumpenan mainnya ya bagus ini Richard Childress Racing itu kalau gak salah bintang 4 ya jadi ada di middle pack atau juga zona tengah atau juga zona papan tengah lah ya tapi bagus lumayan ya gue sangat ikonik dengan nomor 3 itu dari seorang Del Earnhardt Senior ya dia memang ikonik dengan nomor 3 sangat memorable banget balapan-balapannya sangat legendaris gitu lah istilahnya dan kali ini kita berupaya untuk menempel Richard Petty Motorsport dari Eric Jones nomor 43 oke kita berupaya untuk tempel lagi disini di depan kita ada Kurt Bus dengan nomor 1 nya berupaya untuk side by side karena kita punya momentum yang bagus kali ini berhasil kita lewati dengan sangat tumpuk lagi dan pulen seperti Dodol Garut ya tempel tempel manja dulu kali ini terlalu wai tadi dan berupaya untuk ditempel tapi tidak bisa oke nice oke nice good posisi 10 nya agak jauh ternyata 1 detik tapi mulai berdekatan ya 0,8 dan yang di belakang juga menjauh oke tempel lagi harusnya bisa kita agak sedikit late oke good menempel lagi 0,5 yes oke oke iya kayak hampir saja disini agak sedikit tricky iya betul sekali kali ini langsung saja oke menempel Alex Bowman 2 lap lagi 2 lap lagi oke oke berhasil ya oke nice berhasil kita lewati Alex Bowman tinggal menempel driver yang ada di depan oke good push hampir saja disini jangan terlalu dalam ya di Indianapolis disitu juga jangan terlalu dalam ya kalau misalkan kita terlalu dalam yang berbahaya banget sih sama kayak NASCAR sebelumnya atau juga track oval yang pada umumnya gitu kan oke kali ini berupaya untuk tempel Joy Logano wah agak kerasa banget ya udah mau finish aja di stage pertama kali ini berupaya untuk menempel Brad Kessowski hampir saja terjadi setuhan nice side by side dengan Wood Brothers yaitu mati BDD itu kalian berupaya untuk menempel Kyle Bus juga ada di depan Joy Logano juga ada di depan berupaya untuk menempel dan berupaya untuk tempel menuju 5 besar di stage pertama kali ini oh oh ternyata satu lap lagi no oke oh no 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 gue lupa ah rik ya oh iya kan tadi 2 lap lagi ya bukan final lap itu gue lupa oke oke kayaknya sudah-sudah-sudah kita move on aja ya ke stage 2 kita ganti ban isi bensin wah oke tadi positioning kita kurang tepat ya karena dikira udah finish ternyata belum finish ya harusnya kita stay aja di agak tengahan gitu kan gak terlalu terlalu dalam gitu kan gak seperti barusan tapi yaudah bubur sudah menjadi nasi dan lanjut saja kali ini menuju stage 2 ya ada 5 lap di indianapolis kita ada di posisi ke-12 turun 1 strip ke posisi ke-13 di samping kita ada Chase Elliot hampir aja ya kita bisa di posisi 5 besar tadi aduh gedeg sih tapi yaudahlah move on let's go kali ini 14 ya turun sebenarnya posisi kita jadi agak rugi sih tapi yaudah gak apa-apa tempe-tempe lagi berupaya untuk menempel driver yang ada di depan kita yaitu Chase Elliot dan sedikit kehilangan drafting tapi masih ada ternyata draftingnya berupaya untuk tempe Joey Logano kali ini agak sedikit oh tipis banget dan jadi 3 wide oh apakah jadi 3 wide ee 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 kena colek dikit ya dari Kurt Boss disini hampir saja menghantam dinding dan kali ini berupaya untuk ditempel kembali oleh Alex Bowman ya di dalam situasi kayak gini yang ngedraft kita juga sangat membantu kita ya jadi sama-sama bisa menguntungkan dalam segi kecepatan dan kali ini kita kali ini kita side by side dengan Alex Bowman kembali ya di depan ada duo tim Penske wah gara-gara tadi side by side sama si Alex Bowman kita jadi turun ya ke posisi 15 lah oke 15 ya ternyata alot juga ya track Indianapolis gue gak nyaka banget sih here we go kali ini tempe Joey Logano ada di depan Eric Jones ya maksudnya Jones masih ada di posisi ke 14 masih kita sikat tapi lagi-lagi turun ke posisi 15 di belakang ada Chess Elliot yang berupaya untuk menempel juga dan di Indianapolis agak alot untuk urusan overtakingnya kita bener-bener butuh yang namanya drafting yeay disenggol dari sebelah kanan ya oleh Eric Jones dan dibantu kali ini oleh Chess Elliot ya jarang sekali kita bisa melihat pemandangan kita harus ditabrak dahulu dan oh ada sentuhan namanya Chess Elliot dan juga Eric Jones dan Chess Elliot berupaya untuk overtake dua driver sekaligus dan berhasil sepertinya dan dibantu lagi oleh Eric Jones tapi membuat mobil kita wide akhirnya kita di overtake oleh Chris Elliot ya Chess Elliot ya Chris dari mana oke nempel-nempel manja lagi masih nyari-nyari momentum yang pas nih soalnya gak dapet momentum yang pas dari tadi sehingga kita harus stuck di posisi belasan wis masuk lagi kali ini harusnya bisa ditahan ya wis terlalu dalam tadi efeknya kerasa dan terlihat dengan jelas ya tadi ketika kita masuk dari sisi dalam mobil kita agak sedikit goyang dan hampir saja ya under control ya tapi beruntung banget masih bisa kita handle untuk sementara ini dan di depan ada Kurt Busch Kurt Busch Kurt Busch Kurt Busch Chess Bisco dan juga Alex Bowman tiga driver sekaligus berhasil dilewati kali ini sangat baik sekali disini sehingga kita naik ke posisi 11 kembali ditabrak oleh Alex Bowman dari belakang berupaya untuk ditempel kembali menempel Brad Keselowski 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 Chess Bisco Chess Bisco kali ini eh Alex Bowman hampir aja bisa overtake tapi masih belum ada momentum yang pas untuk overtaking berupaya untuk tempe Chess Bisco kembali Chess Bisco berupaya untuk melewati Brad Keselowski namun tidak bisa karena keburu ada nomor 20 yang menghampiri Brad Keselowski ya Kesel Keselowski dari tim Penske di Instagramnya ya dia berupaya untuk terus move on dari balapan tiap dalam balapan karena di event Indianapolis dia juga sempat clash atau juga crash gitu kan jadi sangat disaingkan sekali lagi-lagi ya setelah di Watkins Glen harus ambiar di Indianapolis juga harus ambiar ya ini Indianapolis Lord Course ya sama-sama ambiarnya jadi sangat disaingkan sekali untuk seorang Brad Keselowski bener-bener bisa move on dan sementara itu kayak ini berupaya untuk menempel Kyle Larson dengan nomor 5 terlalu dalam ya gak yellow flag dong kampret bener ya udahlah gue mau menghela napas tapi tidak jadi karena keburu keluar track mobil kita terlalu dalam gedeg banget ya udahlah move on lagi 21 nih ya bukan bukan asli yang bagus tapi yaudahlah gak apa-apa kita tetep move on dan kita mencari momentum lagi di ini ya stage terakhir ya nanti ya yaudah kita ada di posisi 20 nih goalnya 10 dan udah ini dia stage 2 posisi 20 bukan posisi yang bagus dan kita harus sekali lagi ini ya mencari cara untuk bisa menempel driver yang ada di depan here we go oke kita sudah ada di balapannya kembali dan kita bersiap-siap menuju race di Indianapolis Brickyard 400 dan ready to go green here we go di stage 3 atau juga stage terakhir nice kali ini ada di posisi 8 atau juga 8 left to the goal maksudnya ya posisi 19 nice posisi 20 kali ini di depan ada Bubba Wallace Bubba Wallace Eric Jones di depan nice Daniel Suarez di depan lagi ya oke oke ke 18 kita naik 17 kali ini overtake Daniel Suarez oke disini agak sedikit tahan karena ada Chris Buster Chris Buster yang baru saja menang di Pocono kemarin ya maksudnya ya di game ya bukan di asli ada Colcustor juga hampir saja bisa overtake tapi gagal karena dia positioningnya kurang tepat ada di sisi luar ya tidak terlalu bagus dan gue sekali lagi gue lebih suka diem di sisi dalam ketimbang di sisi luar ya meskipun situasinya menguntungkan dan tidak menguntungkan tapi gue lebih suka sisi dalamnya ya sisi dalam memungkinkan kita untuk bisa lebih dekat dengan Apex istilahnya lah kayak gitu dan gue sukanya di posisi itu ketimbang di sisi luar wide bisa mengakibatkan kecepatan kita tidak bisa lebih cepat dari yang lain istilahnya ya jadi gue lebih suka inside sekali lagi ya dan kali ini tidak terasa sudah ada di posisi 14 lagi seperti sebelumnya ya di stage 2 masuk hampir saja tadi Alex Bowman ya berupaya untuk masuk juga tapi keburu di overtake tapi di overtake balik kali ini turun ke posisi 13 sementara berupaya untuk meneveh Alex Alex di Bowman side by side kali ini 48 dan 20 sedikit colekan manja jadi pengen dicolek pengen berduaan dengan dirimu saja mobilnya ya oke 6 lap tersisa kali ini menempel Kurt Bus mampukan di overtake masih belum bisa nampaknya Kurt Bus juga nampaknya agak sedikit seragal karena agak jauh dengan driver yang lain ya jadi dengan Chase Brisco cukup jauh dan yes ada yellow flag ya dan gue bakal melakukan sesuatu hal yang berbeda ini urgen banget seperti biasa kita melakukan strategi darurat here we go kali ini kita bersiap-siap menuju balapannya lagi dan mungkin ada 4 atau 3 lap tersisa di restart kali ini here we go kita akan melihat kita ada berapa lap lagi nih untuk bisa menyalip driver yang ada di depan dan ternyata 3 lap lagi saja here we go kali ini berupaya untuk menyalip driver yang ada di depan strategi darurat sering kita gunakan di kalah-kalah darurat kalau misalkan situasinya kayak gini apalagi di oval yang bener-bener oval bukan kayak gini bukan Indianapolis ini kan bentuknya kayak persegi panjang dan gue lebih suka menggunakan strategi darurat ini di oval situasinya tapi kita bakal coba aja mampu kan kita bergerak lebih maju dan bisa lebih baik lagi kayak di Pocono kita tiba-tiba ada di posisi kelima kan itu sangat gila gitu kan dan sekarang di Indianapolis harusnya kita bisa merehasil yang sama gitu ya here we go kali ini tempel-tempel manja kalau ilah joy dan nampaknya agak sedikit rumit ya karena ya jalan lurusnya ya yang lain juga tidak mau kalah untuk bisa lebih cepat dari yang lain jadi itulah mengapa cara overtake kita ketimbang di oval dan ini lebih bagus yang di oval menempel Josh Billicky kali ini ada di posisi ke 23 dan masih berupaya untuk side-by-side berhasil kayaknya side-by-side naik ke posisi 23 berupaya untuk tempel Tyler Reddick dan berhasil kayaknya side-by-side dengan Tyler Reddick bagus sekali kali ini nomor 8 Tyler Reddick ada di posisi 23 dan di depan ada Daniel Suarez dengan nomor 99 dari team track house berhasil ditempel dan berupaya untuk masuk kembali dan efek dari penggunaan ban nampaknya sangat baik sekali situasi urgent atau juga strategi urgent berjalan dengan cukup baik namun di depan ada yang cukup jauh juga jaraknya ya dan itu menjadi tanda tanya mampukah kita bisa menempel driver yang jaraknya cukup jauh itu ya kalau misalkan yang deket-deket gini mah gue jamin pasti bisa lah ya ditempel atau juga di overtake nah yang jadi pertanyaan yang itu tadi dan sekarang kita kembali lagi ke posisi 15 besar kita punya target untuk bisa mencapai posisi 10 besar ya dan final lap kali ini bener-bener final lap ya jangan sampai keliru ya kayak di stage pertama tadi here we go tempel si chest Elliot 13, 12, 12 untungnya dan beruntungnya gelombang yang paling depan itu maksudnya 1 sampai 9 ya di depan kita ada chest Blisko yang ada di posisi 10 itu adalah satu-satunya zona point stage dan juga posisi 10 besar ya yang aras kita miliki dan here we go goalnya posisi 10 dan kita bisa mendapatkan goalnya itu tinggal ditahan saja menuju garis finish dan menuju tick one trial kali ini di Indianapolis di Big Yard 400 kali ini posisi 10 besar namanya akan menjadi posisi terbaik di seri kali ini berupaya untuk menempel Joy Logano dan juga ada Kyle Larson Kyle Larson berupaya untuk tempel-tempel manja kali ini berupaya untuk tempel tapi tampaknya ini adalah posisi terbaik kita ya tapi gak apa-apa sih bagus ya posisi top 10 ini tandanya kita bisa beat driver yang lain karena kita posisinya sangat gila banget untuk bisa battle disini ternyata lebih sulit dari yang gue kira jadi itulah balapan yang sangat gila sekali di Indianapolis siapa disini yang suka dengan track Indianapolis yang sangat multi variable motorsport bisa ada disini dan itu dia balapan di Nascar hit 5 kali ini itu dia balapan yang sangat gila di Brick Yard 400 agak sedikit alert memang persaingannya dan kita bakal ketemu lagi di next video jadi terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju dan kita bakal ketemu lagi di next video so hatunuhun terima kasih kita lihat dulu point standingnya kita ada di posisi ketiga kita bakal balas redam di race-race berikutnya so hatunuhun terima kasih banyak kita ketemu lagi di next video saya selalu doakan semuanya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu bye bye coy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati